Matzada TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashwafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Yang terhormat beliau Bapak Pramono Kepala MTS Negeri 3 Wono Giri Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan Karyawati Yang saya hormati pula teman-teman dan para pemirsa Matzada TV yang dirahmati Allah Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita Kedua, salawat serta salam Tak lupa, tetap tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW Yang telah kita nantikan syafaatnya di yawmul qiyamah Amin Ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini, saya, Antisekar Agustina Dari kelas 9A Akan menyampaikan suatu kultum yang berjudul Lisan dan Amarah Menyeret Ke Neraka Teman-temanku yang jarang mati Allah Di mulut terdapat daging yang bisa menyeret pemiliknya Tersunggur ke neraka Daging itu bernama Lisan Al-Quran menyebut Lisan sebagai salah satu dari tikmatnya Yang diberikan kepada manusia Allah berfirman Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata Lisan dan dua buah bibir Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan Quran Surat Al-Balat Ayat 8-10 Namun, kemampuan bicara juga bisa menjukir balikan kondisi seseorang Hingga lebih rendah daripada binatang Lidah memang tak bertulang Tapi, ia lebih kuat daripada otot dalam melukai manusia Jika ucapan sudah keluar dari lidahnya Maka tidak akan bisa ditarik kembali Ia ibarat anak panah Yang jika sudah melesat melewati busur Maka tidak bisa ditarik kembali Menjaga Lisan Dan sangatlah sulit Sehingga jadilah ia perkara besar Yang menentukan kualitas keimanan seseorang Teman-temanku yang dirahmati Allah Salah satu senjata setan Untuk membindasakan manusia Adalah marah Dengan cara ini Setan bisa dengan sangat mudah Merusak manusia Dengan marah Manusia Bisa dengan mudah Mengucapkan kalimat kekafiran Menggugat takdir Sampai Berbicara tak senama Serta bisa juga Mencacimaknya seorang Dengan marah pulang Manusia Bisa merusak barang-barang yang ada di sekitarnya Contohnya Membanding piring Melebar gelas Pukul kanan Pukul kiri Bahkan sampai tidak pembunuhan Menyendari hal ini Islam sangat menekankan umat manusia Untuk berhati-hati ketika marah Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah Kepada umat manusia Agar tidak mudah terpancik amarah Di antaranya Sabda beliau Yang sangat rimas La tahtob walakal jannah Jangan marah Maka bagimu surga Teman-temanku yang dirahmati Allah Lida ketika dibawa marah Akan menjadi sangat liar Karena itu Dia bisa menjadi solusi terbaik Jika susah bicara yang baik Marah sebenarnya Bukanlah tercelah secara langsung Karena ia merupakan Bagian dari tabiat manusia Yang tercelah itu adalah Marah yang diluapkan Dan sampai menimbulkan mundorot bagi orang lain Untuk itu Al-Quran telah menyebutkan Bahwa ciri penghuni surga Adalah menahan amarah Marah Boleh dilampiaskan Di dalam satu kondisi Yaitu Ketika Hak Allah dilanggar Seperti Agama dan Rasulnya dicaci Maka wajib marah Jadi kesimpulannya teman-teman Tahanlah amarah sebisa mungkin Dan berfikirlah dahulu Ketika akan berbicara Agar tidak menyakiti hati orang lain Ingat Bidamu adalah harimau Demikian kutum yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.